Intro Kalau nasihat ulama Quran, sunnah sudah tidak didengar Maka alam yang milik Allah ini akan bicara Baik penduduk Indonesia Yang diberi iman oleh Allah Sekarang alam sudah menasihati kita Tujuh sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi Yang pertama Karena banyaknya maksiat Surah Yasin Ayah Sundar mendas yang kita baca setiap hari Kemalangan-kemalangan terjadi Musibah-musibah terjadi Malah petaka terjadi Karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah Yang kedua Karena banyaknya orang berbuat solim Dengarkan surah kosos ayat 59 Kami Tidak akan menghancurkan satu daerah Kecuali para penduduknya banyak berbuat solim Anak buhaka pada orang tua Istri yang berani Kepada suaminya Perampok pembunuhan di mana-mana Ini mengundang bala bencana Yang ketiga mengundang bala bencana Karena kelakuan tangan-tangan manusia Rom 41 Telah tampak kerusakan Di daratan dan lautan Karena tangan-tangan jahil manusia Agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka Aisubagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali kepada Allah Yang keempat Bencana terjadi Karena para tokoh Melakukan kemaksiatan dan keboi iman Berkat dengan iman Wah penduduk Indonesia yang mulia Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri Kami perintahkan para tokohnya Untuk taat kepada Allah Tapi mereka maksiat Tapi mereka berbuat solim Tapi mereka hianat kepada aku dan kepada makhlukku Maka haklah untuk mereka datang bala bencana Seperti kaum Ad, kaum Samit, kaum Lut, kaum No Kami hancurkan sehancur-hancurnya Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita Yang sumpah Al-Quran di kepalanya Demi Allah Tidak korupsi Lalu korupsi Siapa lagi? Hartawan orang-orang kaya Yang dengan harta berpoyak-poyak Sombong Maksiat Dengan kekayaannya Di tengah orang yang banyak menderita Siapa lagi? Ulama Yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah Subhanallah Yang kelima Mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh Orang-orang baik Diam Melihat kemaksiatan dan kemongkaran Surah Al-Anfal akhir 25 Takutlah kalian Dengan musibah Yang tidak hanya menimpa Orang yang maksiat Orang yang berbuat solim Tapi juga kalian Orang-orang soleh Maka Masa bodoh dengan kemaksiatan Bukanlah sikap seorang Mumin Yang kelima Justru Karena rahmat Allah Karena peringatan Yang Allah hadirkan Agar hadir Mahkamah Kesadaran kita Dengarkan dengan iman Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 155 Sesungguhnya kami milik Allah Sesungguhnya kami milik Allah Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Yang terakhir Yang ketujuh Ada yang nanya Bagaimana yang maksiat yang selamat? Tenang-tenang saja Yang berbuat solim Malah sukses Dimana keadilannya Allah mahadir Dengarkan Surah Hud Ayat 15-16 Barang siapa Mencari Kesenangan Dunia Lalu dia menghalalkan Semua cara Apa kata Allah? Kalibri Tapi Di akhirat Tidak mendapatkan Secuilpun Kenikmatan Malah nikmat Di dunianya Menjadi bahan bakar Azab Untuk dirinya Itulah istidrat Lalu apa sikap kita sekarang? Orang beriman Menjadikan peristiwa apapun Sebagai jalan Untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah